Halo Pemirsa, selamat berjumpa kembali pada channel saya, Hendy Udayana Nirvana Letri Kali ini saya akan buat video tentang cara memperbaiki dinamo mesin cuci Yaitu dinamo mesin cuci ini kebetulan dinamonya sudah dibongkar Dinamo mesin cuci 14 kg LG Jadi kerusakan dinamo ini, dinamo wasnya ini tidak mau mutar Pemirsa Jadi kita akan coba cek apakah ada gulungan yang putus Kita akan cek, jadi untuk teman-teman caranya alat yang dibutuhkan adalah ini, bor dan juga gerinda Jadi caranya, yaitu ini saya tidak usah buka Karena kebetulan sudah dibawa ke sini, diperbaiki dengan isi ini, tidak usah dibuka Jadi caranya adalah dengan mengebor ini Pemirsa Kita bor ini, nikeling ini kita bor, kita bor, 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 bor Dan ini, sudah gitu, setelah itu baru kita gerinda ini Ini tidak bisa lepas dia, ini tidak bisa lepas dia Baru kita gerinda ini biar lepas dulu, nanti biar kelihatan gulungannya ini Oke Pemirsa, saya akan gerinda dulu ini Ini saya gerinda, biar bisa lepas, biar rapi Nanti ini tinggal ganti baut, baut aja Pemirsa, tidak usah pakai keling seperti ini Oke, saya akan potong dulu ini Oke Pemirsa, ini sudah dipotong, jadi setelah potong baru bisa keluar ini Pemirsa Baru bisa keluar, panas, baru bisa keluar ya Seperti itu, ini Oke, saya akan bongkar dulu ini Karena saya kerja sendiri, tidak pakai teman Jadi saya pegang HP sulit Nanti video saya akan lanjutkan lagi Oke Pemirsa, ini dinamunya sudah saya bongkar Jadi ini ada balon guli kecil seperti di lahir ini Awas sampai hilang Tempatnya di sini, ya Pemirsa Tapi ada juga yang isi yang tidak Ada juga yang isi yang tidak, gitu Tidak semua dinamu isi seperti ini Jadi untuk langkah selanjutnya, kita akan, kita sudah bongkar ini Kita akan cek gulung-gulungannya Apakah ada putus, Pemirsa Ini, apakah ada putus di bagian ini Jadi kita bersihkan pakai tinder Kita cek-cek gulungan yang putus Setelah itu Baru nanti kita akan lakukan penyambungan Jadi, kenapa diperbaiki ini, Pemirsa Karena ini bagus, Pemirsa, pakai gulungan tembaga Bukan aluminium Jadi kualitas dinamunya ini lebih bagus, Pemirsa Oke, Pemirsa, saya akan cari dulu Bagian-bagian yang putus Dari dinamu Yang mana gulungannya terputus Nanti kalau sudah ketemu, saya akan videokan lagi Oke, Pemirsa, kita bersihkan dulu pakai tinder Tinder spesial seperti ini Tinder A spesial Biar kelihatan lebih bagus Untuk gulungannya Biar kita bisa melihat Mengetahui mana yang keropos Mana yang putus Seperti itu Kita bersihkan dulu Kalau tidak ada rasanya gulungan yang putus Kita akan bongkar Ini, Pemirsa Ikatan-ikatan ini kita bongkar Kita cari di bagian biasanya Bagian-bagian penyambungnya Ada yang putus, Pemirsa Jadi, setelah saya amati Di sini tidak ada yang putus Mungkin ada putus bagian penyambung Dan gulungannya juga Kawannya juga bagus-bagus Tidak ada yang terbakar Jadi, saya cenderung berpikir Di si bagian gulungan ini ada yang putus Oke, saya akan bongkar dulu Pakai cutter, Pemirsa Oke, Pemirsa Ini tali gulung yang pakai ngikat ini Sudah saya potong Pakai cutter seperti ini Jadi, setelah ini terbuka Ini agak kaku, Pemirsa Jadi, karena agak kaku Ini disebabkan karena Ini diisi cat Di lapisan pengeras Jadi, caranya kita Lumasi dulu ini dengan tiner Ini, Pemirsa Dengan tiner Biar agak lemas dia Baru biar gampang Nanti kalau kaku seperti ini Ada putus Ketemu putus yang lebih banyak lagi, Pemirsa Jadi, kita sulit mengambil jejaknya Di mana terhubung seperti itu Oke, saya akan Lumasi dulu pakai tiner A spesial ini Biar ini tidak kaku, Pemirsa Oke, Pemirsa Setelah saya lumasi pakai tiner ini Jadi, ini agak lemas jadinya, Pemirsa Lemas, kita bisa mengelepasnya Dan baru saya ketemu Ini yang putus, Pemirsa Ini putus Jadi, ini putus Ini karena putus Karena keropos Ini yang menjawabkan Dinamu ini tidak mau putar Jadi, ini adalah sensor Sekering panas Jadi, kalau panasnya Terlalu tinggi Dia akan putus, Pemirsa Dia akan bekerja Biar tidak terbakar gulungannya ini Ini bagus juga Apa namanya Tidak ada yang putus-putus Koneksinya masih bagus Jadi, kita akan tinggal nyambung Ini Pemirsa ke sini Oke, Pemirsa Saya akan lakukan dulu penyambungan ini Nanti video saya akan lanjutkan Dan habis menyambung ini Habis menyambung ini Ini kebetulan kawatnya besar-besar Habis menyambung ini Baru kita rapikan lagi Ini biar menempel juga Ini karena sensor panas Kita rapikan Kita gunakan juga Apa namanya Benang kayak gini Tali seperti ini Atau ada yang Sejujurnya coklat Itu bisa juga dipakai Pokoknya Kayak benang Benang nilon itu Bisa kita pakai Baru kita rapikan semua Dan pasang Pasti Untuk dinamu ini Akan bekerja Dengan normal lagi Mungkin Untuk tahap selanjutnya Tahap finishing Saya tidak akan Lanjutkan lagi Karena Apa namanya Ini Video ini Saya tunjukkan Bagi teman-teman Untuk bagaimana Cara mencari Bagian yang putus Pada dinamu Mesin cuci Jadi untuk langkah Pemasangan Dan lain sebagainya Teman-teman Pasti sudah tahu Bagaimana cara Memasang Mengembalikan ini Dinamu ini Oke Memirsa Terima kasih Sudah menonton video Dari saya Apabila menyukai Video-video dari saya Saya minta like Dan subscribe Sampai jumpa Pada video-video saya Selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa